Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 hari saja tercatat hanya 10 mm dari normal 102 mm. Di bulan Maret seharusnya nanti itu rata-rata nya adalah 121 mm, sampai dengan dasar yang 2 ini baru tercatat 2,1 mm. Ini sangat menandakan, sangat kering ya. Pertanyaan petani maupun para lahan hutan harus waspada terhadap kebakaran hutan atau lahan. Ini harus perlu diwaspadai sehingga tidak menimbulkan bencana yaitu kebakaran hutan atau lahan. Penyebab utama kondisi kering di Sabang karena pada bulan Februari hingga Maret untuk wilayah Sabang dan sekitarnya memang sedang mengalami musim kemarau. Hal ini disebabkan adanya angin timuran, sehingga untuk pembentukan awan yang memicu hujan sangat minim. Hujan diperkirakan turun pada Mei mendatang. Dari Sabang, Mahfud TVRAC melaporkan.